Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa dillah. Para pendengar setia RSB Radio Suara Batu Barak FM 89.3 Di mana saja berada. Semoga Allah Ta'ala memberkahi. Wabil khusus Kak Listi di ruangan studio radio pada hari ini. Dan seluruh jajaran penyiar. Semoga Allah Ta'ala menyayangi untuk kita semua selamat dunia, selamat akhirat. Sebagaimana tadi judul yang dipaparkan sikap menantu kepada mertua. Menjadi menantu merupakan salah satu peran penting dalam kehidupan berumah tangga. Karena ketika kita menjadi menantu, kita memposisikan diri untuk menambah kedekatan silaturahim. Dengan orang yang lain lewat jalur pernikahan dengan pasangan kita. Saya punya menantu, saya punya mertua, saya sebagai menantu, dan istri juga sebagai menantu untuk orang tua saya. Menantu bukan hanya sebagai pasangan hidup bagi anak, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar pasangan. Oleh karena itu, penting bagi menantu untuk menjalin hubungan yang baik silaturahim dengan mertua. Beketepatan, mertua saya tinggal perempuan saya yang laki-laki sudah Allah panggil. Mudah-mudahan Allah merahmati kuburannya Allah lapangkan, dosanya Allah ampuni. Begitu juga untuk orang-orang tua yang punya menantu. Semoga bersabar dengan menantu. Karena di dalam masyarakat kita ini ada istilah. Menantu itu bisa jadi hantu kan gitu. Hantu. Jadi, kadang-kadang karena terlalu dekat, ada istilah juga terpaparkan di kita ini. Kalau menantu itu pasti bunga. Kalau jauh tercium harumnya, kalau dekat ya bunga juga, tapi bunga tai ayam. Kan begitu. Berikut beberapa sikap yang dapat diterapkan oleh menantu kepada mertua. Pertama, menghormati. Karena mertua adalah orang tua dari pasangan kita. Sehingga sudah sepantasnya bagaimana untuk menghormati dan menyayangi mereka selayaknya orang tua. Hal ini dapat ditunjukkan dengan cara berkata dengan sopan dan ramah. Kalau di kondisi kita satu rumah gitu ya, bantu mertua itu dalam pekerjaan rumah tangga. Makanya dalam kebaikan itu, ada kita itu agak renggang. Dalam tanda kutip, di masyarakat kita kadang payah gitu. Rumah itu baiknya tidak satu. Maksudnya di rumah mertua. Kalau di awal-awal oke lah. Karena makin lama, ada gesekan itu. Kalau sudah dalam satu rumah, dekat, ibaratnya kalau poros, kalau besi, tergesek. Pasti memunculkan percikan. Percikan api. Macam-macam itu kan. Saya juga dulu pernah dekat dengan orang tua. Kan gitu. Jadi istri juga mungkin kurang merasa nyaman dengan dekat. Walaupun tidak satu rumah. Petetangga. Ada hal-hal yang patut dijaga. Karena khawatir dapat membuat gesekan. Belum lagi dengan saudara-saudara kita. Ipar-ipar kita. Kemudian itu lagi dalam waktu-waktu tertentu memberikan ada kalau ibaratnya makanan, apa lain sebagainya. Selaturahim terhadap mertua. Apatah lagi kalau mereka sudah kesepian. Karena orang tua ini ketika pasangnya sudah tidak ada, anak-anaknya sudah pergi. Dia seperti hari raya itu perlu adanya keramaian untuk mengusir kesetiaan. Terkadang istri itu karena sekarang sudah agak mudah lewat video call bisa menelponi orang tuanya. Jadi sekarang kedekatan itu sudah dibantu dengan teknologi. Karena kadangkala ada orang walaupun dekat dengan orang tuanya, maksudnya jaraknya rumah, tapi tidak juga bisa dia singgah. Walaupun jauh. Sekarang sudah ada model teknologi. Bisa pakai WA dan lain sebagainya. Selanjutnya memahami dan menghargai kebiasaan mertua. Setiap keluarga memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda. Saya tumbuh kembang, walaupun saya bermarga damani, ayah saya, atuk saya. Tapi ibu saya Melayu. Nenek saya dari ayah itu ada campuran Aceh. Dan ibu saya itu ya mutlak Melayu. Di pesisir sana kan. Orang tua di Mesir Lama tinggalnya kan. Jadi lebih kental budaya Melayu itu kepada diri saya. Bahkan kalau diajak untuk berbicara bahasa Simalungun, saya nggak tahu. Karena ya ala kadar lah gitu ya. Tapi istri, keluarganya itu Jawa. Orang namanya Sri Andani kok kan. Jadi Sri, kayak Kak Listi kan? Kak Listi apa? Jawa ya? Jadi, iya, Listi ya. Itu Listi jarang itu. Dama-dama Melayu atau Bata gitu. Iya, itu kan ada penyanyi KDI itu ya. Lestia, Astagfirullah. Jadi, penting memahami dan menghargai kebiasaan. Ini kan menyatukan dua keluarga. Pasti terjadi perbedaan. Antara mungkin dalam masyarakat Jawa itu, Kalau apa kan masak, ya gula itu kan jarang tinggal. Bagi yang suka. Tapi ada juga yang sudah Jawa itu lidahnya itu udah nasional gitu kan. Bahkan sukanya itu pedas-pedas, asin. Bahkan mungkin lebih cinta dengan masakan Melayu gitu. Hindari untuk mengkritik dan mengubah kebiasaan mereka secara paksa. Karena mereka hidup dalam perjalanan yang kita hanya tahu sekarang. Prosesnya itu. Perkembangan mereka, kita kan nggak tahu. Selanjutnya, berkomunikasi dengan terbuka. Komunikasi yang terbuka merupakan kunci untuk menjalin hubungan yang baik. Terbuka di sini, maksudnya bertukar pandangan. Dengan mertua laki-laki bagaimana kalau ada masalah gitu. Tapi memang ada. Kita cerita menantu toksik, mertua toksik juga ada. Kadang kalah, mereka lebih banyak mengatur-ngatur gitu. Beginilah, begitulah gitu. Terakhirnya, rasa hati kita seperti dikekang. Tapi kalau dia memberikan pandangan, baiknya begini. Mengasih saran, ini bagus. Ya, kadang sebagaimana juga menantu gitu. Tak sadar, diri itu menantu. Tinggal tempat mertua, tapi sikap tidak menyesuaikan diri. Saya juga dulu sempat lima bulan di rumah mertua, tempat istri. Cuman memang bukan apa kita lah ya kan. Kebiasaan berbeda. Jadi, diiznilah, setelah lima bulan, kami nyewa rumah. Nyewa rumah. Menjak saat itu, sebagaimana cerita semalam, kalau bisa, dalam rumah tangga itu, kalau tidak bisa membantu, jangan menyusahkan. Seperti itu. Indari untuk menyimpan rasa dendam, atau rasa tidak puas. Karena setiap manusia itu pasti ada kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Sebagaimana cerita kita yang lalu, kecuali rokok. Karena mereknya sempurna. Kan gitu. Bukan surya, bukan yang lain, samsu ya. Selanjutnya, bersabar dan mengalah. Karena orang tua kan punya alam pikirnya. Menjalin hubungan yang baik dengan mertua. Membutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Begitu juga dengan mertua. Karena ini, menantu ini, makhluk baru dalam berumah tangga. Menjalani perjalanan hidup ini. Adakalanya mertua mungkin tidak selalu setuju dengan pandangan kita. Dalam situasi seperti ini, penting untuk bersabar dan mengalah. Selanjutnya, menjadi penengah. Jika terjadi perselisian antara mertua dengan pasangan, lebih baik kita ini penengah. Kalau bisa, ya diam saja. Kita, macam saya sendiri kan, harus belajar menjadi tong sampah. Tong sampah itu dari sini terima, dari sana terima. Karena kadang-kadang kita, bagaimana ya? Itu bisa memperkeruh. Ada orang, anaknya bisa membenci keluarga, keluarganya sendiri atau keluarga kita. Jadi, harus belajar juga ilmu cuek. Dengarkan saja keluh kesah. Ya, apa-apa lagi lah. Pasangan kan? Baik suami, baik istri. Kadang-kadang jumpa, itu kan kita sibuk dengan keseharian. Jadi, pada saat jumpa, di mana mau ditumpahkan itu? Ya, dengerin saja lah. Tanya situ kan gitu. Sudah selesai? Kan manusia itu kan perlu menumpahkan apa yang dirasakannya satu hari itu. Perjalanan. Kan begitu. Yang di luar mungkin, ada masalahnya di luar beragam-ragam. Yang di rumah, lagi sibuk dengan segala macam aktivitas di rumah. Jadi, kalau tidak ada, ke mana mau ditumpahkan? Ya, nggak nyaman rumah tangga itu. Ya kan? Selanjutnya, kita harus pahami bahwasannya, di dunia ini, kesempurnaan itu, sebagaimana yang saya katakan, milik Allah SWT. Jadi, oleh karena itu, perlakukan mertua seperti orang tua kita sendiri. Berupaya. Ya, walaupun mungkin, ah orang tua lain. Mertua lain. Orang tua dari suami atau istri, adalah orang tua kita juga. Jalannya karena pernikahan. Hal tersebut bersifat mutla adanya. Dan itu, bahwasannya, memperlakukan mertua dengan baik, karena berjasa telah merawat pasangan kita. Seperti itu. Senantiasa, menghargai dan menghormati mertua tadi. Bersikap baik dan tidak, apa namanya, penuluh melambutlah ya. Karena, Allah SWT menyuruh kita, memerintahkan untuk berkata baik, juga dengan orang tua, juga dengan mertua. Kadang-kadang kan kita tengok gesekan itu, manggil mertuanya dengan sebutan, maaf, ya, kebun-kebun hewan, gitu. Juga mertuanya jebut dengan, kebun-kebun hewan. Yang kucing, kambing, gung-gung. Ah, karena, gesekan tadi. Mendekatkan anak-anak dengan, kakek neneknya. Jangan pisahkan, karena rasa hati mereka, kalau tidak dekat dengan anak, apa, dengan cucunya, ada apa ini? Karena mereka merasa tersiksa, gitu. Jadi, ini juga, apa, termasuk memutuskan silatuh rahim. Di dalam Al-Quran, Surah Muhammad, Surah yang ke-47, ayat 22, saya langsung ke ayat, pahal asaitum intawallaitum antubsidu fil ordi, watu khati'u arhamakum. Kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi, dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Itu pertanyaan. Apakah begitu yang maumu? Kan gitu. Jangan, jangan. Putuskan silatuh rahim, gitu. Memberikan rezeki, kalau ada rezeki, termasuk melayani, kalau mereka datang, walaupun bagaimana-bagaimanlah cara kita, biar nampak yang terbaik. Selanjutnya, mendoakan orang tua, mertua, tidak hanya materi, mereka juga perlu didoakan. Seperti itu, sayang mereka dengan upaya yang tulus, dan mudah-mudahan, saya, Kak Listi, dan seluruh pendengar, dimudahkan untuk berbuat baik kepada mertua, insyaAllah. iya, iya. Iya. Oh iya, sangat dianjurkan, Kak Listi. Sangat dianjurkan. Karena, ya, jangankan dengan mertua, yang sifatnya kita menjadi keluarga itu, sebab pernikahan, dengan orang tua sendiri saja, kadang kita gesekan, kalau di rumah, belum lagi, mungkin, lumrah saja lah, anak ya kan, kadang tidurnya, bangunnya kesiangan, iya kan, suka-suka dia, iya, kadang di rumah ada sampah, nggak mau disapu, itu orang tua sendiri loh, tahunya makan saja, kadang, ah, cuci piring tak mau, pakaian nggak dicuci, iya kan gitu, itu dengan orang tua, kadang merepetnya panjang, minas subahi ilal maghribi, dari subuh sampai maghrib, merepetnya, cuci, katanya begitu, apalagi dengan mertua, iya, kalau kita nyewa rumah, Kak Listi, maaf-maaf, mau kita telentang, mau kita rolling-rolling, mau telungkuk, nggak ada yang tahu, itu karena di rumah sendiri, terserah, iya kan, iya, iya, cuman pasangnya dikerepet, memanglah kalau dibalas sekali, ha, 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 Asya Allah, oh iya, 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 nggak apa-apa, belum, belum sampai kok, mungkin jam-jam 11 nanti, oh iya, Mama Wandi, silahkan, alaikumussalam, Mama Wandi, di gambus laut, semoga Allah memberkahi, iya, 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 Mama Wandi yang baik, dan seluruh pendengar setia, re-SP di mana saja berada, karena kita, setelah diserahkan orang tua kita, kepada suami kita, suamilah didahulukah, karena kita, iya, sudah, iya, sudah, waktu penyerahan itu, berarti, ini sekarang engkau yang bertanggung jawab, maksud didahulukan di sini, sebetulnya perlu dirinci, apa yang didahulukan, kan gitu, jadi, para istri itu, surganya, di bawah tapak kaki suaminya, ini cerita kita real dalam agama lah ya, bukan masalah emosional ya, cuma, kalau kisah kan pernah itu, ketika, dia, dia, belum, minta izin kepada suaminya, ada orang mengkabarkan, orang tuanya sakit gitu, aku belum minta izin, ya, jadi, pulang dah, sampai akhirnya dia datang lagi, mengabarkan orang tuanya, sudah meninggal, aku belum dapat izin untuk mengunjungi orang tua dari suamiku, setelah dia pulang, dia kabarkan, orang tuaku sudah dikuburkan, orang tuanya, waktu sakit dikabarkan, kan, rupanya, karena kepatuhan si istri ini kepada suaminya, orang tuanya masuk surga, karena kesolehaan anaknya ini, seperti itu, tapi sebenarnya dirinci juga, kasusnya seperti apa, karena, zaman Rasulullah itu kan orang yang soleh-soleh, kan begitu, kalau suaminya pula jadi abang toib kan, kayak mana mau ngasih tahunya kan, iya, artinya, bukan menghilangkan orang tua, pilihan, artinya opsi, satu, dua, bukan berarti, pure, mutlak gitu saja, ini kan kadang-kadang orang memahami, pilih satu, pilih yang lain, berarti yang lain ditinggalkan, salah, bukan gitu, contohnya gini, ada kadang-kadang bahasa, istri lagi ngamuk lah sama suaminya, kau pilih aku atau mamakmu, kata si istri, mamak dan istri itu bukan pilihan, dua-duanya memang harus diambil, istri itu tidak akan bisa menggantikan kondisi mamak, dan mamak itu juga tidak bisa menggantikan kondisi istri, nah, berbakti itu bukan kepada istri, kepada ibu, ibunya sendiri, jadi, mungkin, pertimbangannya beragam lah, iya, seperti itu, jadi, iya, kalau, mau, mengasih, belanja, contoh gini, kondisi ibu kita, cuma, kita lah satu-satu anaknya, berarti kita bertanggung jawab, dia susah kan, tapi kalau ada saudara yang lain, kita bermufakat, bagaimana caranya, akan begitu, contohnya lah, masalah mertua, apakah dia dikasih perbelanjaan juga buat menantu, tengok kondisi, kalau ini kan, di rumah tangga, kalau di rumah tangga macam istri perlu lagi, kan gitu, dan masih banyak yang saudara-saudari yang lain, nah, ini bermufakat dulu, macam mana, agar nomor dua tadi, seperti itu, iya, iya, lanjut, lanjut, iya, iya, gak apa-apa, alaikumussalam, warahmatullahi wabarakatuh, oh iya, iya, saudara-saudara, jadi istri itu, gak wajib, yang wajib dia itu, patuh kepada suami, patuh kepada suami, tapi, kalau dia mau mendatangkan keredoan suaminya, sayang sama orang tuanya, kan begitu, kalau memang, begini, suami kan bekerjaan nih, tak sempat untuk ngurusi orang tuanya sendiri, maka sebagai menantu yang baik, untuk meringankan, beban tugas, anak, apa, anak suaminya, suaminya itu, bantulah, mertuanya, begitu, jadi, pakai prinsip, bagaimana, perasaan hati kita, gitu, jadi, ya, kalau itu kan, bukan tanggung jawabku, betul, cuman, patuh kepada suami, melayani suami itu, kalau seandainya suami sibuk dengan orang tuanya, mencari rejekinya, bagaimana, akhirnya kan, terbengkalai juga rumah tangga, karena dia kan wajib, patuh dengan orang tuanya, gitu, seperti itu, iya, 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 kesimpulan hari ini, jadi, kalau kita, suatu saat, ya, kita juga, mungkin menjadi, mertua, ingat apa yang kita tanam, itu akan kita tuai, menjalin hubungan yang baik, dengan mertua, merupakan hal yang penting, bagi menantu, dengan menerapkan sikap-sikap, yang telah disebutkan di atas, yang saya sebut tadi, yang berlalu, menantu dapat menciptakan hubungan yang harmonis, dengan mertua, dan keluarga, pasangan, mudah-mudahan, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, Kak Listi, saya, dan seluruh pendengar, Allah jadikan, menantu yang soleh-soleha, dan kalau kita menjadi mertua sekarang, mudah-mudahan, jadi mertua yang mengayomi, penuh dengan kebaikan, diberikan keselamatan dunia, dan akhir untuk kita, semoga Allah menyayangi kita, bersama berkumpul di surga Allah, subhanahu wa ta'ala, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashadu ala ila ilantah, astaghfirullah wa atubu ilaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!